Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Kabinet, Gubernur DKI Jakarta, Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan BLS TAT Indonesia, DPP REI, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, dan para senior REI yang hadir, Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara TBK, Yang saya hormati para ketua dan jajaran pengurus DPD REI dari seluruh tanah air Indonesia, Bapak-Ibu hadirin dengan undangan yang berbahagia. Setiap mendengar kata REI yang ada di bayangan saya adalah masif ekspansif. Karena dari sisi anggota di catatan saya, Ini tahun 1972, anggutanya 33 perusahaan. Sekarang, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Totok, 6.400 perusahaan. Perkembangannya sangat pesat sekali, sangat pesat sekali. Dan isinya, ini mulai yang kelas kakap, ada kelas sedang, ada kelas kecil, sampai kelas tri, ada semuanya. Semua difasilitasi dan diterima oleh REI. Dan saya senang, di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti, reestat, dan konstruksi Indonesia, termasuk yang tangguh dan tahan banting, dan semakin kompetitif. Kalau kita lihat kontribusi, kontribusi 2018-2022, setiap tahunnya mencapai 2.300 sampai 2.800 triliun, sangat besar sekali. Dan memberikan kontribusi 16 persen dari PDB ekonomi kita, besar sekali. Dan tenaga kerja yang tersangkut dalam perputaran ekonomi di REI mencapai 13 sampai 19 juta orang, juga sangat banyak sekali. Kenapa banyak negara ingin mendrive ekonominya lewat usaha pre-estat, usaha-usaha properti, ya karena kontribusi di PDB-nya sangat tinggi di semua negara. Dan multiplier effect-nya ke 185 subsektor industri lainnya. Ini juga banyak sekali, enggak ada industri yang se-masif ini efeknya, yang ada hanya di industri properti, reestat, dan konstruksi. Multiplier effect ke 185 subsektor. Material, semuanya industri tersangkut di sini, semen, batu patah, besi, cat, semuanya bergerak kalau industri properti dan reestat itu bergerak. Furniture dan interior, kursi, lampu, kasur, toilet, pasti laku karena ada rumah-rumah baru yang banyak. Elektronik, kita tahu semuanya. Kalau rumah baru pasti butuh TV, kulkas, dispenser, dan lain-lainnya, AC, dan lain-lainnya. Alat dapur, kalau rumah baru pasti beli alat alat dapur. Panci, pajan, sendok semuanya beli. Garpu semuanya beli. Industri jasa, jangan lupa industri jasa. Dari yang namanya tukang listrik, tukang sampah, tukang kebun, sedot, wisit, semuanya bisa bergerak. Dan kalau kita tahu, tidak semua sektor properti negara lain bisa bertahan, karena, baik karena COVID maupun karena visi ekonominya. Kita tahu di RRT ada perusahaan properti besar yang ambruk, yang hutangnya ngalain APBN kita. hutangnya sampai 4.400 triliun rupiah. Jangan ditepuk tangan nih. Hutangnya 4.400 triliun rupiah. Ada enggak di sini yang hutangnya sampai? Sekali lagi, hati-hati mengenai ini. Sehingga semuanya memang harus di, semuanya harus dikendalikan. Berapa backlog kita, jangan hanya bangun, 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 padahal backlog kita sudah enggak ada misalnya. Tidak bisa. Semuanya manajemen itu harus dikendalikan, harus dikelola. Dan Alhamdulillah di Indonesia tidak begitu, karena kebutuhan kita masih sangat besar. Backlog kepemilikan rumah itu masih 12,1 juta. Ini adalah sebuah opportunity, sebuah peluang yang bisa dikerjakan oleh seluruh anggota Rai. Pertumbuhan KK baru mencapai 700-800 ribu KK per tahun. Jadi kalau nanti anggota Rai masih tambah, saya kira ya, karena kesempatannya masih banyak. Sekali lagi, pertumbuhan KK baru itu 700 ribu sampai 800 ribu per tahunnya. Dan yang paling penting, karena kinerja ekonomi kita juga baik. Tadi disampaikan oleh Pak Totok, Pak Ketua Rai, baru saja diumumkan hari Senin kemarin, pertumbuhan ekonomi kita growth itu 5,17 persen. Dan sudah tumbuh di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut. Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 itu yang tumbuh di atas 5 persen itu hanya Indonesia, India, RRT. Kemudian daya saing, ini penting sekali, competitiveness ini penting sekali. Dari yang sebelumnya kita 44, tahun ini melompat menjadi 34, ranking 34. Ini naik 10 peringkat, naik 10 peringkat. Ini tertinggi di dunia untuk kenaikannya, kenaikannya sangat, kelompatannya sangat penting. Sekarang ini negara tanpa competitiveness, daya saing yang baik, jangan berharap bisa survive. Karena persaingan antar negara ini sangat sekali, sangat ketat sekali. Baik memperbutkan kue ekonomi, memperbutkan kue investasi, semuanya jadi rebutan. Semuanya bersaing, saling memperbaiki diri semua negara. Kecepatan perizinan, kecepatan pelayanan, kecepatan pembebasan lahan, semuanya, semua negara. Karena kalau hanya tergantung kepada APBN negara-negara itu, enggak akan mungkin bisa tumbuh di luar negara. Investasi menjadi kunci. Dan kita juga berani membuka sentra ekonomi baru, yaitu IKF. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada. Itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Dan nanti ada Pak Doni dari Otorita EKN, dan per 27 Juli yang lalu, 34.000 hektare lahan sudah bisa dibeli. Dibeli loh, enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke Pak, Kepala Otorita. Saya juga minta pada kesempatan yang baik ini kepada Rai untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak dengan program Sejuta Rumah. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan, ini penting. Jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya, air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir, tolong betul-betul dilihat hal-hal seperti ini. Sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan. Dan di Munas Rai kali ini bisa dirumuskan langkah-langkah strategis untuk menyikapi peluang dan tantangan-tantangan yang ada. Saya kadang-kadang bayangin negara kita ini semua, hampir semua kota itu kan sama, enggak ada difrensiasinya. Kenapa tidak dia ada sebuah kota, ini kota jagung, dengan segala fasilitasnya ada kota ikan, ada kota mebel, ada kota golf, ada, di Amerika seperti itu ada. Jadi tematik, enggak semua kota sama. Saya carai mungkin bisa merumuskan langkah-langkah strategis menuju ke sana. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim munas Rai ke-17 tahun 2023, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi pemukulan gong untuk itu berkenan mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Reng, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, dan Dirut Bank BTN. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dengan pemukulan gong tadi menandakan Musyawara Nasional Rai ke-17 tahun 2023 resmi dibuka. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.